Wa ala alihi wa sahabihi wa ikhwanihi Wa salam wa tasliman kathiran amma ba'd Ma ashralikwa ala khawatir rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita akan kembali melanjutkan Kajian rutin kita di hari Jumat Ba'dal Asr Dengan judul pembahasan Hakku zaujah ini Hak-hak Suami dan istri Risalah atau tulisan yang ringkas ini Adalah dari Untayan kalimat Yang berharga Dari Syekh Dr. Sulaiman Eben Salimullah Ruhaili Hafidhullah Ta'ala Dan kita masih pada Poin pembahasan Yang disebutkan oleh Beliau Hafidhullah Ta'ala Hakku zaujah Hak Seorang istri Terhadap suaminya Jadi Apa yang beliau sebutkan Merupakan Kewajiban dari seorang suami Yang harus selalu diperhatikan Di dalam Kehidupan rumah tangganya Telah berlalu Kita sebutkan Dari apa yang Dijelaskan oleh beliau Hafidhullah Ta'ala Tentang Hakku zauji Hak Seorang suami Terhadap istrinya Ya seorang suami Jangan sampai Dia hanya Menuntut dari haknya saja Tapi Dia terlantarkan Kewajibannya Yang harus Dia selalu Tunaikan untuk istrinya Maka ini dari Sebab Di antara sebab-sebab Yang terkadang Menimbulkan Persoalan Di tengah keluarga Oleh sebab itu Di dalam agama kita Yang mulia ini Ya dijelaskan bahwa Suami dan istri Itu punya hak Dan juga mereka Memiliki kewajiban Yang harus Ya selalu mereka Perhatikan Agar tidak terjadi Masalah-masalah Yang berpotensi Terjadinya keretakan Di dalam Kehidupan rumah tangganya Kalau misalnya Kalau misalnya Ya sudah sampai Pada tahapan Si istri Melakukan Ya pelanggaran Nusuz Hal-hal yang haram Dia tidak Melayani dari Suaminya Tidak Memperhatikan Dari hak-hak Suaminya Dia terjatuh Kedalam dosa Dan mausiat Kemudian suami Sudah Berupaya untuk Terlebih dahulu Memberikan Nasihat Kepada Istrinya Hanya saja Misalnya Nasihat itu Tidak Diperdulikan oleh Sang istri Tidak ada Hal yang terlihat Untuk Merubah dari Sikapnya Perlakuannya Terhadap Suaminya Maka Ada tahapan Yang berikutnya Yaitu terkadang Dia memboikot Dari Istrinya Tidak mendekatinya Tidak tidur bersama Bahkan Kalau misalnya Dia tidak Mengajak untuk Berbicara Istrinya Adalah hal yang Tepat Agar istrinya Merasa bahwa Apa yang dia lakukan Adalah pelanggaran Yang harus dia bertobat Maka Dia terapkan Hal tersebut Jelas ya Kalau misalnya Hal-hal itu Tidak Diindahkan oleh Istrinya Tidak terlihat Ada perubahan Dan memang Tidak mau Ingin berubah Maka suami Boleh Untuk dia Memukul dari Istrinya Jelas ya Tapi bukulan Disini Perlu diingat Bahwa Memang Dibolehkan Dalam syariat Dizinkan Dan ada Batasan-batasan Dan ketentuannya Dalam agama kita Jelas ya Bukan Pukulan Karena Dendam Terhadap Istri Atau Memukul Istri pada Area dari Wajahnya Atau Pada Titik-titik Vital Yang bisa Menyebabkan Istrinya itu Cacat Bukan Pukulan Yang memberikan Bekas Ada ketentuan Dalam syariat Ada batasannya Jangan sampai Ya sebahagian Ya manusia Menyangka bahwa Kekerasan dalam Rumah tangga Itu diperbolehkan Dalam syariat Buktinya Ada Dalilnya Di dalam Al-Quranul-Kerim Disebutkan Dalam surah An-Nisa Allah Azza wa Jalla Berfirman Wanita-wanita Yang kalian Khawatirkan Dari Nusuznya Perlakuan Sikap Yang buruk Dari Istri Maka berikan Nasihat Berikan Wajangan Kalian pisah Tidak tidur Ya sekamar Atau mungkin Sampai Tidak diajak Bicara Atau dia Berucap Dengan Ucapan-ucapan Yang membuat Istrinya itu Tersakiti Supaya dia Sadar Bahwa apa yang Dia lakukan Itu adalah Pelanggaran Yang harusnya Tidak boleh Dia ulangi Jelas ya Kemudian Wadribuhunna Pukulah Mereka Wanita itu Jadi Pukulan disini Dijelaskan Di dalam Riwayat Riwayat hadith Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Batasan-batasannya Jelas ya Apabila mereka Sudah taat Kepada kalian Mendengarkan Nasihat itu Maka Janganlah Kalian Mencari-cari Istri-istri kalian Diulang-ulangi Lagi Dibuka Dari aibnya Kalau dia Sudah Bertobat Menerima Nasihat Sudah Selesai Jangan Karena Ada persoalan Yang lain Akhirnya Walaupun Istrinya Sudah berubah Tetap Dia pukul Istrinya Dengan pukulan Yang keras Pukulan Yang membuat Istrinya itu Cacat Jelas ya Inna Allah Kan Aliyyan Kabira Sesungguhnya Allah Aliyyan Kabira Maha Mulia Dan Maha Agung Kalau kalian Melakukan Pelanggaran Terhadap Istri-istri kalian Maka ingatlah Bahwasannya Wali mereka Yang menjadi Pembela Penolong mereka Adalah Allah Yang Maha Mulia Lagi Maha Agung Diingatkan Di akhir Ayat Jelas ya Sebahagian Dari Orang-orang Umum Dia Menganggap Bahwa Kekerasan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Itu Mungkin Saja Ada yang Berdalilkan Dengan Ayat ini Oh Boleh Dia Memukul Dari Istrinya Karena Ada Danilnya Maka Kita Katakan Ini Adalah Pemahaman Yang Keliru Jelas ya Oleh sebab Itu Perlu Untuk Dia Melihat Dari Apa Penjelasan Para Ulama Kita Terkait Dengan Dalil-dalil Di dalam Al-Quranul Karim Dan juga Di dalam Hadis Dari Nabi Kita Muhammad Alayhi Satu Assalam Kemudian Kata Belia Wafidah Allah Ta'ala Minhaqif Zawjati Ala Zawjihah Ini Dari Hak Ya seorang Istri terhadap Suaminya Itu ini sudah ya Ayyata Ayyata Wadda Ilayha Bill Lisan Wal Hal Hendaknya Ya suami itu Dia berupaya untuk Selalu Menumbuhkan Rasa Kasih sayang Terhadap Istrinya Melalui Ucapan-ucapan Kalimatnya Dan juga Keadaan Suami itu sendiri Dari Ucapan Lisanya Kemudian Sikap Dari Suami itu Harus Dia Selalu Berupaya Untuk Menumbuhkan Rasa Kasih sayang Kepada Istrinya Ini Dari Hak Istri Yang harus Dipenuhi Oleh Seorang Suami Jangan Sampai Di dalam Kehidupan Rumah Tangganya Suaminya Itu Tidak Pandai Menjaga Lisanya Karena Dia Misalnya Dari Suami Yang Berkerja Di luar Dan Banyak Bertemu Dengan Orang-orang Umum Bahkan Ada Teman Kerjanya Misalnya Seorang Wanita Ya Suatu Saat Misalnya Disebutkan Dari Sifat Sifat Wanita Lain Kepada Istrinya Dia Katakan Tidak Tidak Seperti Itu Harusnya Seorang Wanita Coba Lihat Teman Saya Dia Baik Sekali Tutur Katanya Pelayanannya Terhadap Saya Lalu Bekerja Di kantor Ya Baik Sekali Jangan Sampai Ada Seperti Itu Dia Sebut Kebaikan Wanita Lain Di Hadapan Istrinya Ini Bisa Menyakiti Dari Hati Istrinya Dan Ini Akan Memberikan Efek Yang Tidak Baik Dalam Kehidupan Justru Harus Dia Memuji Dari Istrinya Dia Berupaya Untuk Selalu Memuji Memberikan Pujian Kepada Istrinya Bahkan Hal-hal Yang Tidak Ada Pada Istrinya Tapi Kalau Misalnya Sebabnya Untuk Membahagiakan Istrinya Kadang Dia Ucapkan Engkau Adalah Wanita Yang Paling Cantik Di Dunia Ini Jelas Kadang Dia Berbohong Atau Dia Sebutkan Kecintaan Kecintaan Yang Sebenarnya Hatinya Tidak Sampai Kesitu Tapi Dia Ucapkan Hal Itu Dia Perlihatkan Melalui Sikapnya Terhadap Istrinya Supaya Istrinya Merasa Nyaman Terhadap Suaminya Dan Dia Bahagia Bersama Suaminya Dan Demikian Juga Harusnya Seorang Istri Terhadap Suaminya Jangan Sampai Suaminya Habis Pulang Dari Kerja Begitu Pulang Di rumahnya Istrinya Langsung Menyambut Dengan Kata-kata Yang Tidak Baik Dia Katakan Kau Ini Baumu Tidak Tidak Enak Sekali Jelas Ya Pergi Kerja Setelah Kerja Sama Saja Sampai Ada Seperti Itu Ini Akan Menyinggung Walaupun Misalnya Mungkin Suaminya Mungkin Ada Aroma Yang Tidak Enak Untuk Dicium Dari Suaminya Itu Tetap Dia berupaya Untuk Membahagiakan Suaminya Dengan Cara-cara Yang Baik Jelasnya Jangan Dia Sebutkan Ucapan-ucapan Yang Bisa Menyakiti Hati Dari Suaminya Paham Ini Maka Dia Sebisa Mungkin Berupaya Untuk Memujudkan Kebahagiaan Di Tengah Keluarganya Dia Sambut Dari Suaminya Dengan Ucapan-ucapan Yang Membuat Suaminya Itu Semakin Cinta Kepada Istrinya Apalagi Dia habis Pulang dari Kerja Ini kan Orang Lelah Cape Fikiran Apa Perlu Untuk Diringankan Kembali Harusnya Dia melihat Hal-hal Yang Indah Dia Mendengarkan Kata-kata Yang Indah Itu Harusnya Seperti itu Ini tugas 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 dari Dia Seorang Istri Oleh Sebab Itu Ada Hak Dari Suami Dan Juga Ada Hak Dari Dia Seorang Istri Jelas Ya Kemudian Kata Beliau Afidullah Al-Mu'l 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 Salih Suami Yang Baik Ayuh Al-Hibbah Wahai Ya Saudaraku Yang Saya Kasihi Yata Zayyanu Limratihi Harusnya Dia Berupaya Untuk Berhias Di Hadapan Istrinya Bima Yaliku Lirajuli Dengan Cara Berhias Yang Pantas Bagi Seorang Lelaki Jelas Ya Bukan Berarti Dia berhias Seperti Perempuan Kerjanya Tiap Hari Berhias Bukan Seperti Itu Hal Yang Dimaklumi Hal Hal Yang Sifatnya Sederhana Dia Mandi Dia Rapikan Rambutnya Dia Rapikan Pakaiannya Dia Memakai Wangian Hal Hal Yang Membuat Istrinya Itu Terpesona Dengan Penampilannya Jelas Ya Hal Hal Yang Sederhana Tapi Kalau Didasari Dengan Niat Untuk Membahagiakan Istri Itu Akan Bernilai Pahala Sekedar Dia mandi Sebentar Semua ketemu Istriku Mandi Harum Harum Jelas ya Sisi Rambutnya Dengan rapi Pakai Pakaian Yang layak Yang rapi Ketemu Istrinya Itu dapat Pahala Bukan Dia Biar Apa Namanya Dia Berpenampilan Dengan penampilan Yang baik Memakai Wangian Kalau Ketika dia Keluar Dari rumahnya Setelah Dia ketemu Istrinya Masih Adanya Saja Sebagian Yang lagi Seperti itu Yang penting Sudah Menikah Sudah Lewat Waktunya Untuk Rapi Rapi Mau Rapi Rapi Pakaian Mau Pake Parfum Itu Kalau ada Urusan Luar Di Apa Ada Urusan Kerja Misalnya Atau ketemu Orang penting Atau ketemu Kawan-kawannya Tapi kalau di rumah Santai saja Biasa saja Istri Kuji juga Biasa Sudah biasa Biasa juga Seperti itu Tidak ada Perhatian Sama sekali Harusnya Dia berupaya Untuk Membahagiakan Dari Istrinya Dengan Penampilannya Dia Memakai Wawangian Dan juga Berupaya Untuk Memperindah Dari Penampilannya Kenapa Karena Allah Ta'ala Berfirman Dan bagi Para Wanita itu Semisal Dengan Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Terhadap Para suaminya Dengan Hal yang Baik Jelas ya Dan sampai Suaminya Hanya menuntut Agar istrinya itu Rapi Di hadapannya Memakai Wangian Berindah-indah Di hadapannya Tapi Tapi Dia tidak Memperlakukan Istrinya Seperti itu Dia Seadanya Saja Namanya Juga Laki-laki Tidak perlu Terlalu Wangi Misalnya Tidak perlu Berpenampilan Rapi Laki-laki itu Ya Biasa-biasa Saja Jelasnya Padahal Ini Di hadapan Istrinya Dalam Rumahnya Pahamin ya Maka harus Dia berupaya Apa yang Diperlihatkan Oleh Istrinya Dari penampilan Yang baik Jelas ya Kemudian Istrinya Memperindah Dirinya Maka Itu juga Yang harusnya Dia lakukan Terhadap Istrinya Pahamin ya Kemudian Kata beliau Hafidah Allah Ta'ala Waqala Ibn Abbasin Radiyallahu Tala'anhumah Turjamanul Quran Dan telah berkata Abdullah bin Abbas Radiyallahu Tala'anhumah Yang beliau ini Ahli tafsir Di kalangan Para sahabat Radiyallahu Tala'anhum Yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad A.S. Allahumma Halimu ta'win Yang beliau Mendoakan Ya Allah Berikanlah ilmu Tentang ta'wil Maksudnya Tafsir Al-Quran Kepada Abdullah bin Abbas Radiyallahu Tala'anhumah Jelas ya Beliau Dia berkata Inni Sejalan dengan Al-Quran Al-Quranul Kirim Dan Al-Quranul Kirim Menyebutkan bahwa Walahunna Mitul Ladi Alihina Bil Ma'ruf Tafsirnya Apa yang diamalkan oleh Para sahabat Radiyallahu Tala'anhum Bagaimana Sikap mereka Terhadap Istrinya Itu yang Harusnya Kita Jadikan Teladan Di dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Dan apa Yang Ditentunkan Dalam Al-Quranul Kirim Maka Pasti Itu Untuk Mewujudkan Kebahagiaan Dan Pasti Itu Bernilai Pahala Jelas ya Dan ini Perintah Diperlakukan Istris Seperti Apa yang Mereka Perlakukan Terhadap Suaminya Dari Ucapannya Dari Perlakunya Dari Perawakannya Penampilannya Jelas ya Harus dia jaga Sampai Ada seorang Suami Dia Berpakaian Dengan pakaian yang baik Memakai wangian Berupaya untuk Tampil semaksimal mungkin Dia berupaya Yang tadinya mungkin Ketampanannya 50% Tapi karena mau keluar Dia upayakan sampai naik 90% Itu kalau Di luar rumah Seperti itu Gayanya Segala macam Cara yang dia lakukan Tapi kalau di rumahnya sendiri Biar 30% Tidak apa-apa Isteriku Jiju Tidak ada Jiju Yang lihat Tidak boleh Seperti itu Jelas ya Kemudian Kata Beliau Afidah Allah Ta'ala Wa Min Tawaddu Dih Lim Ratih Ayu Syari Kaha Fihidmatibaitiha Dan dari Rasa cinta Seorang suami Terhadap Istrinya Ayu Syari Kaha Dia Ishtirok Ada kerjasama Fihidmatibaiti Fihidmatibaitiha Di dalam Merawat dari Rumahnya Faham ini ya Jadi jangan Dianggap bahwa Pekerjaan rumah itu Itu kewajiban istri Suami itu Kewajibannya Menghambur Membuat repot istrinya Sampai Seperti itu Merawat Menata rumah Itu Istirahat Di dalamnya Antara Suami Dan Istri Sama-sama Mengerjakan Pekerjaan rumah Paham ya Kata beliau Hafidhullah Ta'ala Wakat Kana Nabi S.A.W Wahua Nabi Allah Wahua Rasul Yuhai Ilayhi Alayhi S.A.W Kana Yakunu Fi Mihneti Ahlihi Fa Ida Hadarti Salatu Kharja Ilayha Ini Dalam Riwayat Ibn Nabi Shaiba Kata beliau Hafidhullah Ta'ala Adalah Kebiasaan Dari Nabi Kita Muhammad A.W Wahua Nabi Allah Dan Beliau Ini Adalah Nabi Wahua Rasulun Dan Beliau Adalah Rasul Yuhai Ilayhi Yang diberikan Wahyu Kepadanya Itu Nabi Nabi Muhammad Alayhi Satu Assalam Dia Nabi Sekaligus Rasul Jelas Jelas Kepada Jangan beralasan, saya ini sibuk sekali Tidak ada kesempatan untuk Bersama dengan istri di rumah Membantu Istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah Ini sibuk sekali Ingat, Nabi kita Muhammad A.S. dia Nabi Dan juga Rasul Diwahyukan kepada beliau Kesibukannya, ya luar biasa pastinya Jelas ya Tapi Di dalam riwayat disebutkan bahwa Beliau oleh satu wassalam Itu mengerjakan Pekerjaan rumahnya Bersama dengan istrinya di rumahnya Hal-hal yang kita mungkin anggap itu Ya sepeleh Itu harusnya pekerjaannya Perempuan, pekerjaannya istri Jangan sampai Dikerjakan oleh seorang suami Tapi beliau Melakukan Pekerjaan Yang dilakukan juga oleh istrinya Bahwa beliau ini Nabi dan Rasul Jelas ya Ya banyak tugasnya Sibuk Ketika Ya tiba waktu sholat Maka beliau Ya keluar untuk sholat Kemudian kata Ya beliau Kata beliau Kata beliau Nabi kita Muhammad Beliau Adalah Sosok yang Sosok yang Begitu indah di dalam kehidupan rumah tangganya Beliau Berupaya untuk Senantiasa Senantiasa Bercengkrama dengan Istri-istrinya Yuda ibu ahlahu Beliau Bercanda bersama Keluarganya Berlemah lembut Terhadap mereka Beliau pernah Berlomba lari Dengan Aisyah Dan di saat itu Umur beliau Lebih dari 53 tahun Jelas ya Nabi dan Rasul Di umur 53 tahun Masih menyempatkan untuk Bersama dengan keluarganya Bercanda Bermain bersama Keluarganya Dengan tujuan untuk Membahagiakan istrinya Di umur 53 tahun Jelas ya Kata beliau Afidullah Ia telah Ia datang Di dalam riwayat Dari Aisyah R.T Bahasanya beliau Bersafar Bersama Rasulullah A.S Dan di saat itu Beliau masih muda Jelas ya Maka Nabi A.S Beliau berkata kepada Para sahabatnya R.T Mereka pun Jalan Duluan Kemudian kata beliau Kemari Beliau memanggil Istrinya Aisyah R.T Saya akan Berlomba Lari denganmu Ini kalau kita Pikir di umur 53 tahun Berlomba Lari Dengan istri Beliau Nabi dan Rasul Sulit ya Tapi Demikianlah Dari keadaan Nabi kita Muhammad A.S Disamping Kesibukan Beliau Nabi dan Rasul Tapi Beliau tetap Berupaya untuk Menghadirkan Kebahagiaan Keromantisan Dalam Kehidupan rumah tangganya Walaupun beliau Berusia 53 tahun Ini menjadi Pelajaran bagi kita Kita masih muda-muda Maka Kita harus Lebih bersemangat Untuk Membahagiakan Istri kita Tapi Jangan sampai Lalai dari Kewajiban-kewajiban Kita Ini Harus Selalu kita ingat Jelas ya Kemudian Kata Beliau Afidullah Wa Ta'ala Di dalam Riwayat ini Disebutkan Maka Beliau pun Berlomba Dengan Istrinya Aisyah 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 Jelas ya Tapi Di saat itu Yang menang Adalah Aisyah Aisyah Sampai kata beliau Disini Aisyah 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 Jelas ya Yang beliau Dia kagum dengan Perbuatan dari Nabi kita Muhammad Aisyah Aisyah Bagaimana dia Berupaya untuk Menumbuhkan Keromantisan Dengan Istrinya Yang beliau Di umur 53 tahun Tetap berupaya Untuk membahagiakan Istrinya Dengan cara Yang sederhana Berlemba lari Itu Memberikan kebahagiaan Jangan seperti Orang-orang Di saat ini Ingin bahagia Dengan Istrinya Dengan anak-anaknya Olahraga juga Tapi olahraga Jempol Main game Apa namanya Istilahnya itu Kalau Apa Mabar Apa artinya itu Main bareng Ya Betul Bahagia juga Jelas ya Sama-sama Bersama dalam Satu permainan Dia Kepala keluarga Istrinya sama Anak-anaknya Main game sama-sama Asik sekali memang Jelas ya Itu Ya banyak terjadi Seperti itu Akhirnya Kebahagiaan-kebahagiaan Yang seperti ini Sebenarnya akan memutuskan Dari Interaksi antara Suami dan istri Dan juga Anak-anaknya Setiap kali bertemu Yang ada langsung Secara spontanitas Langsung main game Sama-sama Tidak ada Pembicaraan-pembicaraan Yang harusnya Suaminya mengingatkan Istrinya Justru permainan itu Melalaikan Harusnya dia Nasihati juga Anak-anaknya Menjauhkan diri Dari hal-hal seperti itu Apalagi di masa kita Sekarang ini Segala sesuatunya Kita dipaksa untuk Berhubungan dengan Online Jadi anak-anak itu Harus kita Selalu perhatikan Jangan sampai mereka Terjerumus ke dalam hal-hal Yang seperti itu Sulit untuk Merubah Sulit untuk Berpindah dari Kebiasaan-kebiasaan Yang seperti itu Dianggap Ini juga kita bahagia Bahagia Secara Kasat mata Tapi tidak ada nilainya Jelasnya Kalau ingin mencari Kebahagiaan Dengan istri Dan anak-anak Kebahagiaan-kebahagiaan Yang sifatnya Menuntun Anak dan istri Kepada Kebahagiaan Untuk di negeri akhirat Misalnya Dia ajak istrinya Atau anak-anaknya Ya tebak-tebakan Misalnya Tapi Tebak-tebakan yang Ada nilai ilmu Di dalamnya Misalnya dia tanya Anaknya masih kecil-kecil Ada berapa Rukun Islam Misalnya dia angkat Tangannya begini Jelasnya Ini kan akan Memancing Konsentrasi anaknya Dia lihat Tujuh Tidak Lima Misalnya seperti itu Hal-hal yang Ringan Tapi akan memberikan Pengaruh yang baik Jelas ya Atau nama-nama Para sahabat Misalnya Abu Bagar Rasyiddiq Ya siapa nama aslinya Itu kan nama kunyanya Umar bin Khattab Siapa nama kunyanya Atau ada berapa Sahabat Yang dijamin Masuk surga Yang disebutkan Dalam riwayat hadith Ini kan Permainan-permainan Yang akan Menghidupkan Suasana Yang juga Diharapkan Nantinya akan Membawa kebaikan Untuk Anak dan istrinya Tidak ada Kelelayan Di dalamnya Dan ini akan Lebih Membawa kepada Suasana ilmiah Di dalam kehidupan Rumah tangganya Daripada dia Mabar Main bareng Apalagi sekarang ini Di mana-mana Ada ya Game online Sama-sama Kalau ketemu Tidak berbicara Yang ada cuma Jempolnya saja Yang main Akhirnya Hilang dari Suasana Ya komunikasi Diantara Keluarganya Jelas ya Bahkan ada juga Yang bermain kartu Sama keluarganya Yang jadi Bandarnya Suaminya Kita mengenal Sunnah Alhamdulillah Kita syukuri Hal tersebut Jelasnya Ada juga Untuk menghadirkan Kebahagiaan Dia beli TV misalnya Baru putar Sinetron Istrinya Ya suka menangis Tapi bukan menangis Karena Allah Tapi menangis Karena Apa yang dia nonton itu Dicerikan sama suaminya Jelas ya Ini tontonan-tontonan Yang tidak Membawa Ya kebaikan Untuk Keluarganya Dia ganti dengan Hal-hal yang baik Di tengah keluarganya Jelas ya Dia buat sesuatu yang Mengarah kepada Hal-hal yang positif Untuk dunia dan akhiratnya Paham ini ya Ya kemudian Kata beliau Setelah Ya beliau Memerintahkan kepada Para sahabatnya R.A. untuk Berjalan duluan Kemudian Dia pun berlomba Dengan istrinya Dan Aisyah R.A. Pada saat itu Yang Memenangkan Perlombaan tersebut Kemudian Di suatu ketika Terjadi lagi Jelas ya Perlombaan Dan di saat itu Rasulullah A.S. yang menang Jelas ya Dan di saat itu Aisyah R.A. mengatakan Pada saat itu Bertambah dari Berat badannya Paham ini ya Dan insya Allah Nanti ini akan kita Lanjutkan ya Dari kisahnya Di pertemuan yang Berikutnya Jadi kita Berupaya untuk Menghidupkan Suasana ilmiah Di dalam Kehidupan rumah tangga kita Jangan Kita Memasukkan Sesuatu yang Tidak baik Di dalam Rumah tangga kita Semoga apa yang kita Dengarkan ini Memberikan manfaat Bagi kita seluruhnya Dan semoga Allah A.S. menerima Dari seluruh Amalan kebaikan kita Melipat gandakannya Dan mengampuni Menggugurkan Dari seluruh dasar dan kesalahan kita Subhanakallahumabihamdik Asyadu anlayil Nantastafiratul bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari seluruh dasar dan kesalahan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh